So guys, berjumpa lagi bersama kakak teman-teman Mantul sekali ya guys, hari yang cerah Waktunya kita mencari hewan di istana ini teman-teman Guys, nampaknya di depan kakak itu terdapat sebuah warium Dan di sebelah sini ada sebuah perangkap Dan di sebelah situ ada sebuah perangkap berwarna biru guys Berbentuk sebuah kerucut Eh, itu bentar guys, bentar itu apaan teman-teman? Coba kita bongkar dulu ya Siapa tau itu seekor hewan teman-teman Kita hitung dulu ya, dari 1 sampai 3 Bantu hitung ya teman-teman 1, 2, 3 Hmm, guys, nampaknya itu seekor marmut Hewan pemakan rumput guys Wih, 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 guys Nampaknya dia mau melarikan diri dari depan kakak teman-teman Wih, guys, dia kabur teman tuh Oke lah, gak apa-apa ya Masih banyak lagi hewan di sekitaran sini teman-teman Hmm, coba kita bongkar dari kerucut berwarna kuning ini teman-teman Siapa tau di dalamnya ada seekor hewan Hmm, let's go Wih, terdapat sebuah bola-bola kecil berwarna-warni teman tuh Mantul sekali guys Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini Hmm, di sebelah sini ada sebuah kerucut berbentuk berwarna merah guys Coba kita bongkar dulu ya Wih, ternyata di sebelah sini juga terdapat sebuah bola-bola kecil berwarna-warni Mantul sekali guys Hmm, kayaknya kakak harus melanjutkan lagi ke sebelah situ teman-teman Lihat guys, ada yang melompat Hei, guys, guys, dia mendekati kakak teman-teman Nampaknya dia sudah akrab dengan kakak teman-teman Ini namanya seekor anakan ayam guys Anakan ayam kate Wih, mantul sekali ya Dia masih kecil guys Wih, it's very nice Hmm, dia mau kemana ya Wadidaw, nampaknya dia mau jalan-jalan kayaknya Hmm, mantul sekali ya Oke lah, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman Hmm, kira-kira di pintu yang biru ini Ada seekor anakan apa coba guys Coba kita bongkar dulu ya Hmm, bersiap-siap teman-teman Siap-siap untuk menangkap seekor anakan Hmm, coba kita lihat Wih, itu hewan apa guys Haha, nampaknya berburu hitam Coba kita tangkap dulu guys Hmm, mantul Ternyata ini seekor marmut lagi yang kakak tangkap Hmm, tutus, mantul sekali Hmm, marmutnya berwarna hitam dan juga berwarna coklat guys Hmm, keren sekali ya Kayaknya hewan ini sangat cucuk sekali Untuk dipelihara di rumah kakak guys Di mana ya Wadidaw, wadidaw Ternyata dia terbang ke sebelah sini temanku Coba kita tangkap ya Hmm, akhirnya kakak mendapatkan seekor burung puyuh ini lagi Wih, mantul sekali ya guys Hmm, ayo kita ambil aja Nanti kita jadikan lagi hewan peran di rumah kakak Wih, mantul sekali guys Hmm, coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya Hmm, di sebelah sini kakak menemukan sebuah aquarium Wih, aquarium yang sangat besar sekali Coba kita lihat ke sebelah sini Wih, guys Ternyata di sini terdapat seekor ikan yang sangat mahal sekali Wih, ini namanya seekor ikan Oscar Wih, ikan Oscar berwarna black atau berwarna hitam Mantul-mantul sekali ya Dan ini seekor ikan sapu-sapu kayaknya guys Tuh, 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 tuh Wow, ternyata benar guys Tuh, seekor ikan sapu-sapu ini Sedikit aneh teman-teman Hmm, soalnya ikan sapu-sapu ini Memiliki mulut di bagian bawah kepala guys Tuh, berbeda dari ikan yang lainnya teman-teman Hmm, mantul sekali ya Kita cembrungin lagi ke dalam sebuah aquarium Hmm, tapi ini ikan yang kecil adalah seekor ikan bentuk teman-teman Kalau di tempat kata ini biasa disebut seekor ikan betrik Hmm, mantul sekali ya Eh, bentar guys Ini seekor hewan apa teman-teman? Menyerupai bentuk sebuah ular teman-teman Wih, nampaknya itu hewan apa guys? Hewan air? Hmm, bukan Hewan lumpur Itu namanya seekor belut Wih, mantul sekali guys Madidaw Belut ini memiliki lendir di sekujur tubuhnya teman-teman Sehingga seekor belut ini susah sekali ditangkap teman-teman Wih, oke lah Kita cembrungin lagi ya ke dalam sebuah aquarium Mantul sekali guys Hmm, dan itu yang berwarna kuning adalah seekor ikan redepil Meskipun ikan ini memiliki warna yang sangat bagus dan juga cantik Tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator guys Alias seekor ikan infant chip Yang suka memakan anakan ikan Wih, mengerikan sekali ya Janganlah teman-teman Kita lanjutkan lagi yuk ke sebelah sini Halo teman-teman Berjumpa lagi bersama kakak teman-teman Wadidaw Wadidaw Bih, lihat teman-teman Sekarang kakak sedang berada lagi di sebuah peternakan Yang memiliki sebuah hewan yang sangat banyak teman-teman Hmm, kira-kira di jebakan kerucut berwarna biru itu ada seekor warna apa Coba ya Hmm, mari kita coba bongkar Kita hitung dulu ya Dari satu sampai tiga teman-teman Batu menghitungnya teman-teman Satu Dua Tiga Hmm Terdapat sebuah bola-bola kecil Hmm, mantul Keren sekali ya Hmm, coba kita lanjut ke sebelah sini teman-teman Widih, di sebelah sini ada sebuah rumah yang berpintu berwarna merah teman-teman Coba kita bongkar Hmm, kira-kira di dalam ada hewan apa coba teman-teman Kita coba lihat Apakah kalian melihatnya teman-teman Widih, ternyata di sini Jom teman-teman Jangan khawatir ya Coba kita lanjutkan lagi di sebelah sini guys Hmm, kira-kira di sebelah sini ada seekor hewan apa coba guys Hmm, kita coba bongkar dulu teman-teman Siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan lagi ya Satu Dua Tiga Hmm, coba kita lihat Apakah jong lagi Wih, ternyata di ruangan yang ini kakak menemukan seekor hewan Wih, coba kita tangkap Wih, lihat Ternyata di sini kakak menemukan Hmm, apa ini Seekor marmut Hewan pemakan rumput teman-teman Wih, mantul sekali ya Hewan ini berbulu teman-teman Mantul sekali ya Tuh, keren sekali guys Hmm, dia adalah pemakan rumput teman-teman Kalau kakak pelihara Hmm, kayaknya sangat cocok sekali teman-teman Soalnya rumput kakak Eh, di rumah kakak banyak rumput sekali teman-teman di taman Nanti kita kasih makan rumput yang banyak ya Supaya seekor marmut ini tidak kelaparan Keren sekali Alias di ruangan ini tidak ada seekor hewan apapun Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman Wih, coba kita bongkar bersama-sama ya Satu Dua Tiga Hmm, coba kita lihat Wih, itu yang mana apa teman-teman Coba kita tangkap Hop Wadidaw, wadidaw Ternyata ini seekor burung Hmm, kalian tahu ini burung apa? Hmm, kalau kakak sih tahu teman-teman Itu namanya seekor burung puyuh Hmm, biasa seekor burung puyuh ini terkenal dengan sebuah telurnya teman-teman Hmm, dia suka bertelur dengan sangat banyak Dan telurnya suka diperjual belikan di pesaran Wih, rasanya enak mantep teman-teman Hmm, okelah Kita tangkap aja ya seekor burung ini Nanti kita jadikan lagi hewan peran di rumah kakak Hmm, coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini Kira-kira di pintu yang di sampingnya ada seekor hewan apa coba guys Coba tebak sama kalian Wadidaw Lihat teman-teman Nampaknya di sini kakak menemukan seekor ayam Wah, mantul sekali Ayam kate Widih, ayam kate jantan Wadidaw Dia memiliki warna yang sangat cantik sekali Widih, berwarna kuning dan juga berwarna hitam Mantul Mantul sekali ya Hmm, lihat Hmm, kayaknya seekor ayam kate ini Dia sedang bermain di peternakan ini teman-teman Ayo kita tangkap Nanti kita jadikan lagi ya Hewan peran di rumah kakak Widih, mantul sekali Dan itu kira-kira lewan apa guys Tuh Wadidaw Nampak seekor ruangnya yang Apa tuh tuh Hmm, coba kita bongkar aja ya Widih Ternyata itu seekor burung lagi Coba kita buka Hmm, satu Dua Tiga Wadidaw It's very nice Ternyata kakak menemukan lagi Seekor burung lagi Wadidaw Wadidaw Coba kita lihat ke sebelah sini Hmm, coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini Kira-kira di pintu yang biru ini Ada hewan apa coba guys Coba kita lihat Widih Seekor marmut lagi yang keluar Wadidaw Keren sekali ya Hmm, marmut berwarna coklat Hitam dan juga putih teman-teman Wow Keren sekali It's very nice Mantul Hmm Ayo lah Kita ambil aja ya Seekor marmut ini Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak teman-teman Let's go Kita masukin ke dalam sebuah keranjang Hmm Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman Widih Di sebelah sini kakak menemukan lagi sebuah kerucut Berwarna pink Widih Mantul sekali Coba kita bongkar Hmm Ternyata di dalamnya Terdapat seekor ayam Widih Ayam kecil Hmm Ternyata ini seekor anakan ayam kate teman-teman Dia masih kecil ya Widih Mantul sekali nih guys Hmm Mau kita bawa pulang ke rumah aja ya Nanti kita rawat lagi di rumah kakak teman-teman Mantul sekali Ayo kita ambil Hmm Dan sekarang kakak mau lanjutkan lagi Ke sebelah sini teman-teman Widih Di sebelah sini ada sebuah istana Yang memiliki pintu berwarna biru guys Coba kita bongkar Hmm Satu Dua Tiga Hmm Coba kita lihat Hmm Tampaknya disini Ruangan jong lagi teman-teman